Intro Aku terjatuh begitu hebatnya Terjatuh ke dalam indahnya Dan ku merasa begitu berbeda Saat ku ada bersamanya Gua kan belum makan nih dari pagi Nanti mau latihan perut gua gak boleh kosong Duh ada makanan gue Untung aja deh Rocky Huk! Eh mas 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 Aduh maaf banget ya mas ya saya gak sengaja Saya gatau mas Aduh ketutupan plastik mas buka saya Oh yaudah yaudah Yang namanya musibah kan kita gak jalan kau ya Tapi mas gak apa-apa kan Gak apa-apa sih gak apa-apa kan Gak apa-apa sih gak apa-apa kan Ganti informasi ganti ke nih mas Oh enggak Gak ada Ganti beneran nih mas Beneran Ganti Makasih ya Ganti hantai dulu ya mas ya Oh gitu tuh biang keroknya Gue kejar lo main dapet Makasih ya mas ya dulu Ganti Woi berhenti lo Berhenti lo Ganti 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 gue mau dibegal lagi Masa mau begal motornya bagus gitu sih Tapi gue yakin ini pasti modus terbaru Gue gak mau beg Berhenti lo Ganti Ganti namanya modus baru gue gak kandang Berhenti gue bilang Buang sampah sepadangannya punya lo Mau lo apaan sih makutu apaan nih kayak gini Mau lo apa Mau lo apa Ini punya lo gak Ganti 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 Terima kasih. Terima kasih. Tenang Liv, tenang. Lo harus tenang. Ini hari pertama lo latihan Thai Boxing. Jangan sampai tuh orang ngancurin mutu. Siang, ada yang bisa saya bantu? Iya mbak, kemarin saya udah booking untuk jam 2. Hari ini saya mau latihan Thai Boxing. Atas nama siapa ya? Kak Olive ya? Ya, bener. Silahkan masuk dulu, nanti saya panggil pelatihnya. Oke, makasih mbak. Mas, pelatih saya ya? Saya baru lihat, mbak. Member baru ya? Oh iya, saya member baru. Oh, member baru. Kalau member baru sama... Itu, sama dia. Oh, yang itu ya? Iya, yang baju putih. Oke, makasih ya mas. Good luck. Mas, mas saya member baru. Mas... Pertama Loh, loh. Lho, yang tadi kan? Oh jadi lo personal trainer gue? Engga.... Gue gak mau diajarin sama orang kayak lo tau gak? Mau gani piti. Apaan sih? Lebih banget nih cewek. Mbak, saya gak mau tau. Pokoknya saya minta PT saya diganti. Emangnya kenapa, Kak? Ya saya gak mau tau, Mbak. Saya tuh gak mau dilatih sama dia. Bisa gak sih ganti yang lain? Maaf, Kak. Tapi pelatih kita yang sedang available hari ini cuma Kak Dito. Yang lain masih sibuk megang orang. Ya masa gak ada yang lain sih, Mbak? Gak ada, Kak. Maaf. Enak. Ya gak tau, gue paling the best di sini. Hmm, mau ganti siapa ya lo? Kenapa banget gue harus dilatih sama dia? Jadi Kakak mau lanjut latihan atau mau dijatelah anak ulang? Ya udah, saya mau lanjut aja deh. Tapi lain kali kalau sayang booking, saya gak mau ya pelatihnya dia. Iya, Kak. Kak yang udah gue ajarin tadi, kuncinya itu kuda-kuda sama tower. Ayo mulai! Batuk! Kurang powernya. Satu, dua! Satu, dua! Powernya tambahin. Gimana sih? Ceweknya suka gitu deh. Katanya mau kurus. Meluhnya gemuk tapi gak mau latihan. Ayo dong. Ayo. Powernya tambahin dong. Gimana sih? Gimana sih? Gue buang untuk plastiknya ke tempat sampah. Oh? Ya bagus itu. Pinter. Puas. Gimana sih? Kok jadi gue yang puas sih? Eh, gue kasar ke lu ya. Harusnya tuh yang merasa puas itu lu. Karena lu udah melakukan sesuatu kebaikan, kebenaran. Kok malah jadi gue yang puas sih? Aneh banget. Santai aja kali bro. Eh latihan kita masih panjang, gak usah buru-buru. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Gimana sih panjang? Udah selesai kok. Eh, belum. Eh, oi, oi, oi. Shhh. Emang dasar ya perempuan. Maunya menang sendiri. Gak mau pernah disalahin. Diam bro. Coba! Lepasin! 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 Coba tolong! Lepasin! Diam bro! Kurang aja deh. Siapa? Ya! Ah! Ah! Mati dulu! Ah! Ya ampun. Makasih. Eh gimana sih? Lu mau bilang makasih malah kabur. Kenapa sih? Kok lesu banget hari ini? Lu harus tau ya. Tadi gue tuh hampir di jamret tau gak? Hah? Serius? Terus, terus? Serius? Ya untung aja ada cowok yang nolongin gue. Wah abis tuh jamretnya sama dia. Ini baliknya tas gue. Wah! Syukur deh ya. Tapi yang pasti yang nolongin lu ganteng kan? Ya kan? Cerita dong. Cerita terus terus gimana? Terus tadi lu kan latihan tadi boxing. Terus gimana? Tuh pertanyaan gak sekalian lu Whatsapp aja ke gue? Banyak banget sih. Gue bingung mau jawab yang mana dulu. Lu kan gitu. Abis itu gue tuh penasaran. Hari ini tuh lu ngapain aja. Gak tau. Wah pokoknya ya. Hari ini itu. Tungg Hahaha Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, kamu udah mau nemenin aku buat beli sepatu. Sama-sama. Biar dulu ya? Enggak deh kayaknya, sayang. Soalnya aku harus nyiapin presentasi buat besok. Maaf ya. Kok gitu sih? Ya abis gimana, kamu juga kerjaan. Ya, maaf ya. Iya, iya. Ya udah. Ya udah, kalau gitu aku komit ya. Sampai jumpa dulu. Ya, tiya. See you. Bye. 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 Punya pacar, rasa gak punya pacar. Seri banget sih. Seri banget sih. Aduh, capek juga. Bawa makanan gak? Hah? Hmm? Oh, gue cuma beli ini doang tuh. Aduh, gue kira lo bawa makanan. Gue lapar banget nih. Tapi gue mager keluarnya. Lo sorry ya, tadi tuh si Rafiq ya buru-buru gitu loh. Jadi kayaknya gue juga gak sempet belinya. Gue juga belum makan sih, apa mau order? Bisa aja. Nah, bagus. Eh, cepetan order. Gue yang order, lo yang bayar ya. Ih, patungan dong. Yah. Udah gak? Ini nih, mau rasa apa sih? Udah yang kayak... Ini aja yang biasa ya? Ya udah. Yang gede ya? Ih, bos. Kok? Yang ini lo antar ke jalan Tebah. Hmm? Nomor 28 ya. Oke, siap. Eit. Hati-hati ya. Jangan sampai nyesat. Pakai GPS. Iya, bos. Tenang aja, kan udah ada aplikasinya. Ya, jalan ya, bos. Jangan sampai lewat dari 60 menit ya. Tenang aja, pasti tepat waktu saya antarinnya. Ya, bos ya. Sip. Mau kemana? Nampil lagi, bos. Lo mau antar pakai celemek? Astaga. Sori-sori, bos. Iya, entah saya lepas di bawah. Ini ada lagi gak nih? Daripada nanti saya eksan bisa. Udah-udah. Oke? Hati-hati ya. Oke, bos. Sip. Lupa sini. Lupa saya. Terbalik. Jalan 200 menit. Jalan 200 menit. Oh, ini. 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 Maksamu untuk cintu. Tuh, mana sih itu kok ngepisahnya, Liv? Kok belum dateng-dateng? Gue tuh udah lapar banget, tau. Oh, ini udah. Tungguin aja. Pokoknya, sampai dia dateng lebih dari jam 8, hari ini kita makan pizza gratis. Kan jadinya cuma 60 menit. Lulit. Lulit deh. Sekarang tuh udah jam 8, kurang 2 menit. Maksud sih. Iya. Subar langkah. Aku lagi seru juga main game. Aduh.. Aduh.. Pizza! Tuh tuh kak ini.. Tuh tuh kak.. Iya.. iya.. Mas tuh tuh pizza.. Malem mbak.. Ini tadi pesan pizza.. Totalnya jadi 110 ribu.. Oh iya.. bentar ya mas.. Liv.. Pizza nyanyi udah dateng.. Ih udah jangan dibayar dulu.. Dia kan.. Tolong.. Ini baru tua satu menit.. Gimana dong? Loh.. Aduh.. Loh lagi.. Loh lagi.. Buset.. Kok kalian kena sih? Liv.. Lo kenal.. Kamu deh.. Ini yang.. Tadi gue ceritain.. Eh.. Shhh.. Lo cerita apa tentang gue ha? Lo pasti temen-temen jelek-jelek ya? Iya.. Ehm.. yaudah deh.. Mendingan.. Gue gak boleh kecampur.. Iya.. Baik.. Baik.. Ini.. Terus gimana kalo gue gak mau bayar.. Lo kan telat.. Ya iyalah telat cuma semenit doang.. Parah banget sih lo tega lo.. Terus kalo gue gak mau bayar.. Gimana? Ya kalo lo gak mau bayar.. Ya.. Berarti.. Gaji gue bakal dipotong.. Gaji gue bakal dipotong.. Gede.. Nih gue bayar.. Nih nih nih.. Hitung-hitung.. Coba lihat bonus.. Totalnya jadi.. Seratus puluh ribu.. Pas.. Ini lo ikhlas gak? Hah? Ya ikhlas lah.. Cakep.. Gitu dong.. Impas ya.. Thank you.. Mbak.. Olive.. Dit.. Dit.. Ehm.. Besok.. Ada jatuh latihan gak? Ada kayak biasa.. Ya udah.. Berarti.. Sampai ketemu besok ya.. Oke.. Gue tunggu ya.. Jangan sampai gak dateng.. Kesengatan itu penting.. See you.. See you.. Tingin.. Satalt.. Sampai.. Set storm.. teilah.. T sveng.. Eh.. Sayin.. Set.. Süli.. Salif, itu kenapa sih senyum-senyum sendiri dari tadi? Oh iya ya? Iya? Kenapa? Enggak kok Kerasa gak sih ini pizzanya kayak lebih enak gitu dari biasanya? Enggak, biasanya biasanya Iya kayak lebih gurih gitu Tuh, harisan bisa aja kayak pizza-pizza biasanya Liv Itu lagi kenapa sih? Enggak, kenapa-kenapa mah kenapa sih? Nah, lu tuh abis ketemu sama cowok dari free pizza itu Itu jadi aneh tau gak sih? Tuh senyum-senyum kan? Ih, aneh ya Tapi menurutlah gimana? Cowok lucu gak? No way Liv Lu tuh dia punya cowok Gak usah macem-macem deh ah Siapa yang mau macem-macem sih? Orang gue cuma nanya itu cowok lucu atau enggak? Heee, awas ya lu Enggak ah, boleh banget pizza ya, kok gak marah-marah makan mu Udah tuh abisin aja pizza ya Ya udah, semuanya buat gue pizza ya Ya makan Tapi besok beli gue makan aneh ya Heee, enak aja Enggak ah Ow! Eh! Uh! Bukan kayak gitu kali cara ngukulnya Lo kalo kayak gitu ngerti tangan lo dislokasi lo Ya terus gimana yang bener? Lo minta gue yang ngajarin Bukannya kemaren perasaan lo yang gak mau gue ajarin deh Gue tiba-tiba berubah pikiran Kenapa? Yaudah sih itu kan udah kemaren juga Dan kita juga udah impas kan? Yaudah jadi ngajarin gue tau enggak nih Iya, kalo enggak kan gue juga pernah dibayang Sini Nih ah Lo keratin kaki lo Kuda-kudanya tuh harus Kaki kanan lo itu harus Di belakang tumit Gini Oke Tangan lo harus Kayak gini Oke Lihat gun gue ya Nah kalo kayak gini kan lo lebih power Nah gini coba 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 Nih Lo lemesin aja ya Oke Satu, dua Yap 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 One, two, three Nah good job Coba sekali lagi Yap Sekali lagi Yap Kemaren gak mau latihan sama Dito Eh sekarang malah nempel Tengok Power tambahin Kick Kick Tambahin lagi Kick Kep Lo gak apa lah Enggak kok mau apa-apa Baru-baru Baru-baru It's okay, apa? Santai aja, maksudnya Jangan masa buru-buru Biar perfect gerakan ini, oke? Siap! Kick! Kick! Buda-budanya kick! Power tambahin lagi, kicks! Jadi lo selain kerja jadi pelatih Thai Boxing, terus abis itu ngantri pizza lo kerja apalagi? Cuma dua itu doang kok, kalo ngantri pizza itu kan gue cuma buat nambahan-nambahan doang. Ya lumayan lah, buat nambah-nambah pensin sama duit jajan. Sekalo lo sendiri gimana? Gue ya gitu deh, masih serabutan. Gue sekarang lagi freelance jadi desain grafis, jadi ga terikat sama satu company tapi ya lumayan lah gajinya. Keren dong! Ya kan lo lah lo bisa ngerjain semuanya gitu. Ya kalo lo kan nyaman so, jadi semuanya sebisa mungkin gue kerjain. Baru gue gue masih ada utang deh sama lo. Utang? Utang apaan? Bisa lo gak sih? Utang permintaan maaf? Kan gue udah ngemparkan plastik terus kena sama kau loh. Apaan sih? Lo tuh lebay ya? Kalo gue gak memaafin lo, gue gak akan mungkin mau ngajarin lo, mau ngelati lo sampe sekarang tuh gak mungkin. Ya udah, sekarang nih sebagai permintaan maaf gue gimana kalo lo gue trafik lo. Hmm? Sekarang? Ya. Ya 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 please please please. Kayaknya kalo sekarang sih gue gak bisa. Kan gue harus ke warung. Maklum kurir. Ya juga ya. Ya udah gimana kalo besok? Besok? I don't know besok itu gue ngapain ya? Besok itu gue harus... Udah, gak usah-usah mikir-mikir. Barusan tadi gue tanya Sita, katanya besok kalau free kok. Gak ada latihan. Tahu, eh. Lo nanya Sita? Iya. Lo nanya Sita jadwal gue? Yes. Alright, berarti gue gak bisa ngebohong lagi sama aku sekarang. Jadi besok jadi ya, harus jadi gue traktir pokoknya. Nanti gue Whatsapp gimana dan jam berapa ya. Whatsapp gue? Emang lo udah tau nomor gue? Gak tau lah. Gak mungkin lah gue gak tau nomor telponnya pelatih Thai Boxing dan juga pengantar pizza yang kanan gue. Oke. 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 Gak boleh. Ayo aja. Alamatnya ada di struk. Nanti biar gue yang jemput. Gak usah lo jemput. Anter aja ke rumahnya. Oh. Iya bos. Ini pizzanya saya anterin maksudnya. Kerja ya kerja. Jangan sambil main HP. Enggak. Ini tadi saya cuman ini doang apa. Ngecek. Ini. Pokoknya ntar saya anter pizzanya ya bos ya. 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 Gua dijemput. Ya. Ya. Gua dijemput Rafi. Hmm? Bukan. Terus siapa dong? Dijemput sama Dito. Dito. Dito? Dito mana sih? Dito itu yang ngerti gue Thai boxing sama yang kemarin gue terkeceh. Jadi lo mau ngedate sama dia? Apaan sih? Siapa yang ngedate orang besok cuma mau ngopi bareng kok. Ya awalnya sih ngopi bareng. Udah gitu makan bareng. Udah gitu nonton bareng. Ngedate bareng. Jadi iyan deh. Ih. Like. Kamu 然後 be את kalparan. Oh dong. Chewa. Haa.. Hey. Cemas lah untuk menanggukan. Ini adalah hal yang menara. Apabila itu sudah kiri. Dito. Hai! Hei! Udah siap? Udah dong! By the way gue keliatan excited banget gak sih? Kenapa emang? Karena hari ini first time gue naik Vespa! Seriously? Serius! Wah yaudah kalau gitu ini helmnya Hari ini gue akannya ajak lo jalan-jalan keliling sama si Pacul Pacul Olive kenalin nih Pacul, Pacul kenalin nih Olive Oh ya ampun ada namanya Yuk biar gak keburu macet Let's go Kita muter-muter ya Ayo dong ampun Ini pertama kali loh bener-bener pertama kali It's okay Wah Ya ampun Olive Kalo sampe rapi tau di jalan sama cowok gimana? Wah Gimana? Sumpah ini seru banget tau gak? Lo jangan seru-seru aja Lo pegangan ntar jatuh malahan nangis lagi Ya ampun bayi banget ya enggak Ini seru banget Dan pacul suaranya gede banget Asli Berisik banget lo gak sih suaranya Makan ya gara-gara lo Gue jadi nyobain sentasi baru hidup gue Maafin lo ntar aja ya Beri traktir terus Eh by the way tentang desain grafis Bentar-bentar gue ke toilet dulu ya Ke toilet kapan bawa tas? Eh iya iya gue mau touch up dulu bentar Yaudah bentar ya Yaudah bentar ya Mati gue Gak mungkin lah gue balik lagi cafe itu Ngu Raffi kan ada disitu Daripada gue ke gap dan semua berantakan Dengan gue pulang nih Gitu maafin gue ya Ya halo Ya halo Iya ya jadilah gue ketemu lu jadi Apa? Di lobi Oh yaudah kalo gitu gue ke lobby deh Ya Tunggu gue Tunggu gue Tunggu gue Mbak, sorry mau nanya di dalem masih ada orang gak? Mbak liat ada cewek agak panjang rambutnya seginilah kira-kira sama pake baju pink Gak ada tuh, di dalem udah gak ada siapa-siapa Kosong gitu? Kosong? Saya yang terakhir keluar Terima kasih Mbak Oke, selalu sama Kok aneh sih dia pergi tanpa bilang-bilang gue? Terima kasih Aduhh, Dito sampai nyuselinin gue ke rumah lagi Gue harus kasih alasan apa ya? Hai Lo udah pulang? Kok gak ngabarin gue sih? Ya tadi tuh gue pusing banget tiba-tiba, yaudah di akhirnya gue naik taksi pulang kesini, maaf ya. Ya tetep aja lah, at least lo kasih kabar gue lah, kan gue jadi bingung lo kemana. Ya abis gimana tadi tuh yang kepikiran di otak gue tuh cuma pulang, maaf ya. Ya gapapa sih, cuma gue khawatirin sama lo tadi. Tapi udah gapapa. Engga kok gak akan dapat, barusan aja tadi binungan gue. Good. Mau masuk dulu gak? Emang gapapa, gue pikir lo mau istirahat. Engga aku gapapa, masuk aja yuk. Raffi, kok dia gak bilang-bilang sih kalo mau kesini? Aduh, Dito mesti gue kemana ini? Eh, eh Dito, eh temenin gue dong itu ke gudang, soalnya gue mau ngambil barang cuma tinggi banget gak bisa yuk. Dimananya? Itu di atas, naik tangga ini. Itu tuh yang coklatnya tuh. Ini naik tangga? Iya iya cepet, tolongin doang. Oh yang kotak ya? Iya iya yang itu, yang itu. Yang mana sih Liv? Coklat. Iya bener-bener kok itu. Apaan sih isinya? Ada aja. Yang ini Liv? Yang ini? Liv? Liv? Kok di kunci? Gak lucu deh Liv, masa kayak gini mainannya sih? Oh Liv, buka dong. Liv? Apaan sih? Lih! Oh, oh, oh. Oh, pergi gak lo? Pergi gak? Pergi gak? Waduh, mending gue berantem sama 10 orang daripada sama tikus nih. Palang! Eh, pergi, pergi. Sana pergi! Pergi! Pergi gak? Pergi gak? Gimana kesini lagi? Pergi gak lo? Pergi gak? Pergi. Sayang. Ya. Kamu kenapa sih? Kok lama banget sih buka pintunya? Eh, aku tadi dari toilet sayang. Aduh, maaf ya. Kamu nunggunya lama ya? Ya ampun. Gak ada orang di dalam. Itu motor siapa? Itu... Itu motor temennya Pat sih dititipin di sini sayang. Biasa. Oh. Ya udah, masukin. Eh! Mau masuk? Iya, emang. Kenapa aku gak belum masuk? Aduh, jangan dulu deh sayang. Gak enak. Di dalam tuh lagi berantakan banget. Malu aku sama kamu. Mendingan kita keluar aja. Ini juga udah mau jam makan malam kok. Tuh kan? Oh. Ya udah, boleh kalau gitu. Ini di dalam kok ada suara orang gedor-gedor pintu sih? Triak-triak lagi. Siapa ya? Mas Asang. Hah? Ih, kamu jangan bikin aku takut. Ah, itu kali tetangga dari kemarin renovasi rumah. Berisik banget. Oh. Gitu ya? Tanda ya? Ya udah. Kita pergi sekarang aja yuk. Kamu tunggu di mobil. Aku ngambil tes. Tunggu di mobilnya? Ya. Ya udah cepetan. Ya udah. Eh? Iya. Aduh, kamu tuh makannya jangan banyak-banyak. Ntar kamu tuh makan cabai. Ya kan? Sayang. Itu ada telepon kau gak diangkat sih? Ehh. Palingan juga salah sekartu kredit. Oh. Ya udah deh. Ya udah. Kau udah reject sih si Olive. Kenapa sih? Ini ngelirin gua disini sendirian lagi. Aduh. Mana nih Cikus? Udah pergi belum dia? Ini gimana caranya? Gua keluar dari sini. Aduh. Aduh. Bukan apa sih? Cikus. Cikus. Ihh. Apa itu? Aduh. Si Dito gimana lagi tuh? Gua udah kelamaan nih ngurung dia di gudang. Dia pasti marah banget sama gue. Sayang. Hmm? Gua. Kamu kenapa sih? Enggak cocok sama makanannya? Atau mau pindah ke restoran lain aja? Aku cocok kok. Aku cocok sama makanannya. Cuman. Aku lagi gak terlalu lapar aja. Kamu mau? Ehh. Enggak deh. Soalnya aku liat dari tadi kamu tuh kayaknya gelisah banget ya. Masa sih aku gelisah? Enggak kok. Aku cuma ini aja. Keinget. Aku lupa ninggalin kunci rumah buat si Patsy. Emang si Patsy itu gak bawa kunci rumah sendiri gitu? Ada sih. Cuman kata dia ilang abis meeting luar kota. Yaudah. Kalo gitu. Selesai aku makan. Aku langsung antar kamu pulang. Oke? Iya. Yaudah. Itu ice cream yang tercair. Iya. Oke. Oke. Ada suara. Suaranya dari gudang kok. Tampai ketawa. Tidak mau ngejutin. Selesai aku. Tidak mau ngejutin. Tidak mau ngejutin. Disini deh. Itu hantu apa maling ya? Ya Allah, semoga jangan hantu, tapi jangan maling juga. Ini gimana caranya gue keluar dari tempat ini? Gue harus cari cara. Kau yakin, pasti maling! Maling! Hah? Itu suara orang tuh. daerah.. kuang2 Hey! Boleh! Bukan! Bukan! Tim, cia apa? Itu, maafin gue ya. Ya sorry sih, sorry. Tapi gara-gara lo nih ya, gue jadi telat masuk cafe tau gak? Harusnya gue tuh disana dari sejam yang lalu. Cuma gara-gara lo ngunciin gue, gue telat sekarang. Dit, gue bener-bener gak ada masuk ngunciin lo di gudang. Jadi tadi tuh ibu kontra kan tiba-tiba dateng kesini. Dan dia tuh gak ngebolehin ada cowok masuk kesini selain keluarga gue. Terus kalo misalnya dia ngeliat lo, bisa-bisa gue diusir atau engga? Liv, lo selalu tingginya deh. Lo kenapa sih gak pernah ngomong sama gue kalo emang ada apa-apa? Kan lo bisa bilang ke gue, Liv. Ya, ya udah deh gue minta maaf. Gue janji deh, lain kali kalo misalnya ada apa-apa gue pasti ngomong sama lo. Tapi kali ini gue minta maaf ya. Ya udah, ya udah maafin gue ya. Yeay. Oke, kalo gitu gue caput dulu ya. Saman istirahat. Good night. Good night. Berarti ya? Ya. Gak ketakutan. Oli. Lih. Lih. Apa tuh kali ini udah bener-bener keterlaluan ya? Lo ngunciin dia berapa jam disana? Hah? Jam ya? Dari setengah lima apa kalau gak salah? Wah setengah lima? Hmm. Lo ngurung orang di gudang selama tiga jam. Itu gak mikirin apa kalo orang itu kehabisan oksigen udah gitu dia. Ansil bay banget orang-orangnya aja gak kenapa-napa tuh pulang. Aduh Liv. Lo kan pernah ngasih sama lo. Kalo lo gak mau kebakaran ya lo gak harus main api. Lo udah mulai suka kan sama si Dito. Aduh gue kasih tau ya. Lo mendingan gak usah suka sama si Dito. Lo tuh harus inget. Lo tuh udah punya pacar namanya Raffi. Dia tuh udah baik. Udah gitu dia tuh cinta sama lo. Tulus lagi. Lo tuh gak boleh nyanyetin cowok yang udah baik sama lo. Inget. Iya lagi Ian, Fatsy. Gue juga gak bakal jadi Ian sama dia. Oke? Tapi lo udah main naksir kan sama dia. Jujur sama gue. Dikit sih. Iiiih! 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 Ngeselin banget sih ah! Kok ngeselin sih? Kok mau marah-marah? Udah gue mau mandi! Lo janji dulu apa gue? Iya janji! Iiiih! Wah! Ngeselin banget itu orang. Kenapa jadi gue yang pusing sih? Uh! Dan dia tuh gak dices niheinę jour. Heiih! Heiih! Terima kasih. 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 Hey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Let's see. Terima kasih. 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 Tito. terima kasih. 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 Iya, aku kira dengan aku datang kesini aku bisa surprise-in kamu. Hei. Hei, aku surprise kamu datang kesini. Aku seneng banget malah. Ya abis, semenjak kamu memutusin untuk ke Jakarta dan gak balik lagi ke Bandung sebelum kamu sukses, aku selalu khawatir sama kamu. Jadi sekarang aku bakal tinggal di Jakarta dan cari kerja dia disini. Dan tegak-tegak sama kamu. Maksud kamu, kamu mau, kamu kerja di sini gitu? Iya, biar kita bisa diketi-ketan terus. Right, ya bener, berada di hari kita gak jauh-jauhan lagi. Aduh, gimana nih? Ma anak gue hari ini udah janjiin sama Olive mau ketemu sama tantenya dia. Terus si Rena harus gue kemanain dulu ya? Gini, aku kan hari ini jatuhnya padat banget. Jadi gak mungkin kalau kamu nungguin aku sama selesai. So, mungkin kalau udah kelar dari sini aku akan kabarin kamu. Terus aku sama siapa? Aku kan gak hafal Jakarta. You'll be fine. Toh, kenapaan sih? Gue kesini, mau minta tolong bantuan lo. Eh, minta tolong bantuan lo. Nih ya, cewek gue dari Bandung dateng tiba-tiba ke Jakarta. Tanpa ngabarin gue, tanpa ngasih tau gue atau enggak lo. Nah masalahnya sekarang adalah gue harus janjiin sama cewek gue di Jakarta. Hah? Berarti lo selama itu penyidro cewek? Aduh! Udah nanceng-nanceng. Ngomongnya jangan gue di belakang. Tentang sih. Jangan lo, gitu kek. Eh, terus sekarang gue harus ngapain? Nih. Lo cuma nemenin dia sampai jam 8 malem aja. Please, Javi ya. Tolongin gue lah. Udah. Sampai jam 8 malem doang ya. Soalnya gue juga dijanji sama cewek. Sampai jam 8 malem. Oke? Nggak akan lebih dari itu. Gue janji sama. Bentar gue pagi. Lo kenalin sih. Fi, kenalin cewek gue dari Bandung. Ini Rafi yang aku ceritain ke kamu. Eh, iya. Dana. Kamu sama Rafi dulu ya. Tadi gue udah cerita sama Rafi. Dan Rafi juga mau nemenin kamu kok. Soalnya aku harus balik lagi ke klub. Karena mau ada peresmian cabang baru. Ya? Ya bener-bener ya nggak apa-apa. Soalnya kalau aku enggak kita nggak enak. Nanti saya mau atakan abad. Ya. Ya nggak apa-apa ya. Fi, gue ditip ya. Tereh. Yes. Oke? See you. Udah. Siapa ini? Duduk dulu. Jadi... Mbak. Nunggunya sambil duduk aja silahkan. Ya. Mbak banget sih. Mbak. Nunggunya. Mbak. 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 Kamu harus aku deh. Sekarang kamu baru kerasakan repotnya. Akhirnya ngapain sih punya kerjaan dua-dua gitu? Yaudahlah, emang gimana lagi? Soalnya kan aku gak enak. Kalo gak aku yang nganter, nanti bosku gimana? Udah sekarang kita jadi ketempat tante kamu apa enggak? Eh jadi dong sayang, udah masakin buat kita tau. Yuh, kalo gitu selesai kita latihan, baru kita ketempat tante kamu ya. Aduh, kayak aku males banget deh latihan. Aku udah ngamut, mendingan kita pergi sekarang aja ya. Hah? Kamu yang nyetir. Enggak, ini serius gak mau latihan dulu? Enggak. Ayo! Dia gak jadi latihan. Kayaknya enggak deh. Titik motor ya. Makan nenek panggir dihabisin dong. Ini masakan tante spesial buat kamu enak lho. Enggak usah malu-malu. Makasih banyak tante. Masakannya enak banget, serius. Tapi saya pengen ke toilet dulu tante. Di mana ya toiletnya? Kamu lurus aja, toiletnya dibicung ya. Ya, saya permisi dulu ya tante. Liv. Bentar ya. Ya. Eto, Liv. Tante pikir. Kamu dateng kesini sama Raffi. Ternyata malah sama cowok lain. Memangnya kamu udah putus sama Raffi? Belum. Berarti kamu punya pacar dua? Astaga, untung tante tadi gak keceplosan. Ih, apa-apaan sih? Aku sengaja tante bawa Dito kesini. Semenjak orangtuaku gak ada kan tante aku anggap sebagai orangtuaku sendiri. Jadi aku minta pendapat tante. Menurut tante, Baikan tante. Gitu atau Raffi? Kalau tante tetap megang yang namanya Raffi dong. Kok gitu sih tante? Emang kenapa Raffi? Ya kamu tau sendiri kan? Raffi itu orangnya sopan. Baik. Kalau orang Jawa ngomong sih gak pernah niko-niko, dia juga setia kan? Tante lihat selama hubungan sama kamu dua tahun, dia gak pernah selingkuh. Iya kan? Iya, itu kan yang aku tau tante. Bisa aja kan di belakang aku dia selingkuh. Ih, kamu macem-macem aja deh. Tetep Raffi, number one. Dito juga baik kok tante. Ya udah suka-suka kamu. Makan. Nih. Gue gak mau tau lu sekarang makan, karena Dito itu udah nitipin lu ke gua, jadi lu ada tanggung jawab gue sampe jam 8 malam. Sekarang lu makan. Maafin saya ya. Saya jadi ngerepotin kamu. Ya. Udah gak apa-apa. Lagian gue juga kesini kan beliin makanan buat Cegor. Oh ya. By the way, lu sama si Dito udah pacaran berapa lama sih? Besok kita tepat 3 tahun. Ujung-ujungnya mau lagi, mau lagi. Kamu nih, aku tuh gak enak tau sama tante Erna. Udah masak banyak kayak gitu, kamu ngajakin aku pergi terus. Ya gak apa-apa kali. Lagian aku tuh emang ngiatnya tuh kesini abis dari rumah dia. Kamu pengen ngiat-ngiat bareng. Gak apa-apa kan sekali-kali. Gak apa-apa sih. Bibi, aku mau ke toilet deh gak apa-apa ya. Bentar. Ya. Kamu tunggu disini apa gimana? Yaudah aku tunggu disini. Bentar ya. Udah cepetan ya. Ulus. Ya, bentar. Ya. Rafi, sama siapa? Sorry, sorry, sorry. Aduh. Lu gak sengaja. Aduh. Untung gak kena mata. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Maaf, maaf, maaf. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah. Kotor lagi. Gak apa-apa kan? Iya. Sorry ya, gue gak sengaja. Beneran ya, gue gak sengaja. Beneran ya. Gak apa-apa. Untung gak kena mata. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Gak apa-apa. Sorry banget ya. Rafiq. Jadi selama ini kamu selingkuh? Hah? Aku bisa jelasin ini gak sama seperti yang kamu liat kok. Udah banget ya, aku percaya. Kalo kamu tuh cowok bener. Enggak, enggak. Ini gak sama seperti yang kamu liat kok. Kamu kira aku mau punya mata apa? Aku liat kali kamu serang-serang sama dia. Nah, aku bisa jelasin semuanya ini. Semua salah paham kok ya. Ya. Masalahnya aku gak mau lagi di miripin jelasan kamu. Karena mulai sekarang kita putus, Rafiq. Terima kasih. Kami miliki hari ini fixin. Kami memiliki vergu unggur, bersih, Wah, kenapa sih... Marah-marah gitu.. Beethoven tuh selingkuh.. Wut.. Selingkuh... Gua tuh jelas-jelas mergokin dia meseran-meseran sama cewek lain Lu salah liat doang kali Liv? Ga mungkin gua salah liat Dan mulai sekarang gua ga mau ngeliat lo belain dia lagi Orang udah jelas jelas ketahuan belangnya kok Berarti sama ini gua juga ga salah kan Milidito Oh Liv! Hei gua Gua minta maaf banget, gua ga tau kalo kejenis sampe kayak gini Sorry ya Yaudah gapapa Gua cuma mau Lu ngomong sama cewek gua Kalo misalkan Rene ini adalah cewek lu Ya pasti Lafi, gua pasti bakal jelasin ke cewek lu lah Ya kok bagus dulu dia ya Dia tuh diputusin sama ceweknya kayak udah ngolongin kamu loh Pasti lah sayang Aku ga mungkin gimana aja lah Kamu tenang aja ya Gua pengen gua mau besok Lu temenin gua ke rumahnya dia ya Anytime bro Pasti Pasti gua tanemgin lu ya Semoga dia bisa ngerti ya Setelah denger jelasin beli lu Ya Semoga Arah rumah cewek lu Arah rumah cewek lu Kok sama sih kayak arah rumah cewek gue, Fi? Mantan bro Tenang Fi Habis ini gua jamin lu pasti bakal balikan lagi kok Ya Amin Tapi nih serius deh Ini kok Ini beneran rumah cewek gua loh Jangan-jangan nih cewek lu sama cewek gua tetanggaan Bisa jadi Bukan yang ini Tapi yang itu tuh Sebelahnya Atau jangan-jangan ceweknya si Raffi itu Patsy ya? Fi Cewek lu namanya siapa? Alah nanya mulu lu Cewek kawan Udah buruan deh Lu harus jelasin sama dia Se-detail-detailnya Alah udah Aduh Kok gua jadi deg-degan gini ya Toh pokoknya gua gak mau tau toh Lu harus jelasin sama dia se-detail-detailnya Ya Oke Ah Tuh-tuh Ciri gua mau keluar tuku Hah Jadi pacar yang dimaksud si Raffi itu Olive Terus jadi selama ini Dia ngeduain gua sama Raffi Enggak-enggak Gua harus buru-buru pergi dari sini Sebelum Olive ngeliat gua Tentang-tentang Tentang-tentang Aduh Ini bos gua udah nyariin gua Lagi Gua disuruh balik ke cafe sekarang juga Karena gua tadi janji sama dia Kalo gua gak akan lebih dari jam makan siang Ada lebih dari jam makan siang Lu udah janji sama gua buat ngomong sama dia Toh Gampang Gua pasti bangun tapi gak sama Tentang-tentang Gua telfonin nih Gua enak Olive Olive Gua Kamu ngapain lagi sih kesini Aku udah bilang sama kamu kita udah putus Jadi mendingan sekarang kamu pergi dari sini Itu mau ngomong sesuatu Kalo misalkan gue Olive Olive, 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 Olive Apa sih? Lu gak kasihin apa sih sama si Raffi Tapi menurut gua si Raffi tuh gak salah Jadi mendingan lu dengerin dulu dia penjelasannya dia Ihhh 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 Aduh Mendingan sekarang lu kejar deh Ayo cepet Ayo kejar Gua tuh sama Raffi tuh udah end Gua harus move on lagi Gua juga rupanya di toko Kok Isi-isi dia Ayo Aduh Apa sih dia Tentang, Tok Lu gimana sih Tok Lu janji sama gua bakal lu ngomong sama Olive Tapi lu gak lah pergi Ya sorry Devi Gua gak ada pilihan lain Karena kan lo tau sendiri Gua kerja disini Dan gua gak bisa nolak perintah bos gua Sementara kan lo tau sendiri Gua tuh cuma punya waktu satu jam Buat nganter pizza sampe ke tempatnya Jadi Ya gimana lagi Gua gak ada pilihan lain Fi Sorry ya Serah lu aja deh Gua udah pasrah Terserah kalian lagi Terserah kalian lagi Raffi Lu tau lu gimana sih ya Karah banget ya Ya kenapa nyalain aku sih Raffi Gua jadi gak enek sama Raffi Gua udah ngerebut ceweknya dia Terus dia juga sampe putus sama Olive Gara-gara nolongin gua Tapi sekarang gua juga jadi tau sih Kalo ternyata Olive itu gak jujur Dan sekarang gua juga sadar kalo Rena jauh lebih baik dibanding Olive Lo ngapain Gus ini? Gua kasini mau jelasin masalah kemaren Jelasin apalagi jelasin kalo lo itu pelakor Perebut laki orang ya? Lo gak usah jelasin gua juga udah tau Rem Kamu tuh cuma salah paham aku sama Raffi Bener-bener gak ada hubungan apa-apa Raffi Udah 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 Gua udah gak mau denger penjelasan apa-apa lagi dari lo Jadi mendingan sekarang mau pergi dari sini Olive, Olive Udah Udah Bisa-bisa aja ya si Raffi Nyuruh dia ke rumah gue Kali ini gua bener-bener harus ngupain Raffi Gua yakin kok Itu emang yang terbaik buat Gua yakin kalo pilihan gua ini gak salah Pilihan Kak Olive Gituanya ada ya? Ada tuh Baru aja Fafai ngelapih Yaudah Apa salah bentar? Ya silahkan Halo Hei Ya Aku baru keluar latihan ini Kamu udah siap? Oke kalo gitu aku jamur kamu 20 menit lagi ya Alright See you Bye Gitu abis tafanan sama siapa tuh? Kok nada ngomongnya masrah banget sih? Wah Kayaknya harus gua ikutin nih Gitu abis tafannya PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Hei! Udah siap? Udah udah Tangan pake dulu Penasaran deh, itu siapa sih ini jemput sama Dito? Sorry gak lama tadi What the hell? Gimana tuh? Gimana keliatan? Lagian kamu tuh lama banget tau gak sih Aku anda bilang kamu tuh siap-siap sebelum aku jemput Jadi pas aku jemput itu kamu udah siap tinggal jalan Siapa sih itu Jara? Kamu makan apa Gita? Apa ya enak ya? Apa? Menurut kamu apa ayam? Anything kecuali pizza Karena aku udah bambang sama pizza Ya aku kan enak Enak banget ya kamu 3 hari susah banget Gila jalan pokoknya Dito Oli Allah Lo ngapain jalan sama Dito? Asal lo tau ya Dito ini pacar gue Hei Aku lo bilang cowok lo Iya Pacar gue Kenapa? Hei Gue pacaran sama Dito udah 3 tahun Semenjak kita kuliah di Bandung Dan masalah kemarin tuh gak salah paham Gue sama Raffi gak ada hubungan apa-apa Dito yang ditipin gue ke Raffi Allah udah gak usah bohong deh Hei Kamu juga kenapa dihima aja sih? Bilang lo sampe dia jangan ngarang cerita Sampai jumpa Terima kasih. 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 Ya, walaupun gue tahu saja yang akan mungkin maafin gue segampang itu. Kecual. Sudah telah. Riana udah pulang ke Bandung. Gue tahu banget perasaan Riana kayak gimana. Sedih. Kecewa sama lo. Kecewa sama lo. Sama kayak yang gue rasain sekarang sama lo. Merdu. Lif inversin ya. Las kek-caya Wee. And, we anerian. уж Enggak. Um... Inyem. 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 Liv, gue boleh masuk ga? Masuk aja. Liv, gue tau kenapa sih? Di, gue tuh emang hatiin lo. Lo sekarang lebih sering ngurung diri di kamar. Lo masih sedih bukan gara-gara abis putus sama Dito? Gue ga mau denger nama dia. Ya, dulu kan lo bangga-banggin banget tuh si Dito. Lo denger ga sih gue ga mau denger nama dia lagi? Iya, iya. Gue tuh cuma lagi nyesel aja. Harusnya gue dengerin... Apa kata Tante Erna? Dan apa kata lo? Kata gue yang mana? Hah? Tentang Raffi. Gue kok udah pernah bilang sama lo. Jangan sampe lo tuh nyesel gara-gara lo tuh udah salah ngambil keputusan. Kan sekarang kejadian juga kan? Lo sekarang kalo gue mau balikan sama Raffi gimana caranya? Ehm... Sebenernya susah sih. Tapi kalo lo mau ngomong baik-baik sama Raffi, ya siapa tau udah mujizat. Walaupun kemungkinannya kecil banget. Ih, lo sama malah bikin gue drop. Ya bukannya kayak gitu. Gue kan sahabat lo. Ya mendingan gue ngomong yang pahit-pahitnya duluan. Daripada gue ngomong yang manis-manis, terus hasilnya Zong. Gimana? Nih denger ya, Liv. Sekarang perasaan lo sakit kan waktu didoain sama Dito? Lo aja sampe males denger namanya Dito. Sampai panas kupen lo kalo denger namanya Dito. Ya kan? Ya udah. Raffi juga kayak gitu kasih perasaannya. Ya tapi harusnya beda dong. Gue kan sama Raffi pacarannya udah lama. Masa ga ada sih? Sedikit perasaan dia buat gue. Ehm... Ada sih. Walaupun tipis-tipis kertas. Uh... Ihh... Ihhh... Ihh... Udah jangan nangis sih. Ihh... Yaudah matahal gue harus gimana dong! Ah... Gak tau ah pusing gue! Ah... Udah. Udah gak usah nangis. Ah... Pokoknya, walaupun kemungkinan tipis, lo harus tetap berbalik. Lo pasti bisa berikan sama aku. Raffi! Halo, Lif. Kamu ngapain ada di sini? Raffi, aku mau minta maaf sama kamu. Raffi, Raffi, Raffi dengerin aku dulu, udah ringgir. Hei, aku mau minta maaf sama kamu. Kemarin aku mutusin kamu, aku bener-bener gak mikir panjang, Raff. Hei. Raffi, aku masih sayang banget sama kamu. Kami mau kan kasih aku kesempatan satu kali lagi. Maksud kamu, kamu minta balikan? Kamu mau kan? Masalah kemarin aku udah maafin kamu. Tapi untuk balikan sama kamu kayaknya aku gak bisa lagi ya. Kenapa? Aku udah punya pacaran. Aku udah punya pacaran. Aku nggak bisa. 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 Betalan dari mereka, kita harus buktiin sama mereka Kalau kesetiaan itu adalah rumah satu Maksud kamu? Kamu gak seberang bagiannya Kamu kerja sama kuat jadi kantor Biar kamu bisa buktiin Kalau kamu sukses dan berhasil Untuk membanggai namanya Dito Biar aku bohong sama Dito seolah kamu udah perliban Kamu gak berdiri semua demi aku Karena kamu terbuka Sama seperti apa yang aku rasain Kita gak boleh yang namanya Dipergunaan ini cinta Biar kamu Terbahagia anda Sama kuat Karena perusahaan cinta Biar apalah Mau kemana arahnya Gimanapun Apa ujungnya Jalani saja Ngomong Dengan cinta kita Jangan tanyakan tentang itu Aku tak tahu Harus jawabnya apa Memang kau cinta Kau bilang Hanya kekasih gelapku Tapi rasaku Lebih kuat padamu Kau cintaku Kau cintaku Belahan hatiku Hitam putih Cinta kita Rahasia Dua hati Sungguh indah Walau salah ini Tapi udah jadian sama Rena Terus Dito udah punya pacar baru Terus Dito udah punya pacar baru Terus Dito udah punya pacar baru Terus gue sama siapa Dah Terus gue Terus gue Terus gue Terus gue Udah lu gua kak Ulang? Atau bentar apa? Tau Agak banget ya Udah punya Namanya siapa? Dari gua lagi deh Dari gua lagi